hahaha kenapa masuknya begitu ya kan biar konsisten kan bisa jalan dari depan kesini biar dari awal langsung tau ini video apa halo semuanya selamat datang di channel Vitra Eri ini adalah video yang ditunggu setiap pameran mobil karena di IMS kali ini kami akan memilih mobil mobil favorit di IMS 2024 kita tidak hanya melakukan ini di Indonesia biasanya kalau kita ke luar negeri ke pameran bareng kita juga melakukan seperti di Frankfurt Motor Show iya sebenarnya kita juga pengen loncat ini ke pameran lain di luar negeri cuma pas lagi gak ada sekarang gak gini, lagi gak punya visa lagi gak punya visa jadi begitu loncat disana nanti kita angkep oke 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 kita langsung saja sebenarnya ini udah langsung selesai om karena mobil favorit saya di IMS 2024 M3 gini gini ada aturannya ada aturannya mobil yang dipilih harus mobil yang dijual resmi dijual resmi di Indonesia untuk masyarakat Indonesia ya btw ini M3i ya namanya bukan M3cs bukan M3i M3i ini buatan Jerman loh buatan Jerman ya dari 2012 ini bisa jalan di darat dan di air loh ini tapi wheelbase nya panjang banget gimana beloknya lebarnya aja 3,5 meter ini kalau dibawa ke rumah agak ngerepotin terus abis itu ini mobil emang spesial spesial gas di IMS 2024 dia bisa jalan 750 km om range nya range nya 750 km di laut apa di darat di darat di darat gak usah tanya berapa ratus liter buat ke 750 km ini apa diesel ya diesel pasti dan dia bisa jadi jembatan jembatan dan ini kebuka dulu tapi atasnya atasnya kebuka kebuka terus dia bisa mengapung lebih banyak lagi dan ngangkut barang juga ada crane nya loh ini keras ya oke kita langsung kebun pertama yang disukai jalan atau teleport teleport lah jauh satu dua tiga Mitsubishi jadi yang pertama begitu masuk hall 1 ke kanan langsung ketemu Mitsubishi tiap tahun kayaknya selalu disini Mitsubishi iya dan dibuut Mitsubishi ini biasanya anda bisa menemukan produk-produk terbaru Mitsubishi dan Rifat Sungkar biasanya iya tapi hari ini gak tau hari ini belum datang kayaknya oke anyway kita akan pilih produk yang paling kita suka dari both Mitsubishi saya dulu oke nanti gantian ada dua mobil yang menjadi pertimbangan saya apa? tahun lalu saya pilih expander cross sekarang? tapi sekarang pilihan saya mobil paling favorit di Mitsubishi kalau saya harus memilih salah satu dari semua ini apa? X-Force alaah lama-lama bentuknya cakep om oke oke memang equipmentnya tidak selengkap rival-rivalnya dan harganya juga agak tinggi tapi ini bentuknya tuh deket banget sama mobil konsepnya XFC konsep tapi ini mesinnya masih mesin lama iya biasa mesin expander iya iya tapi kan kita seberapa sering sih kita emang ini yang paling rendah tenaganya ya iya di kelasnya tapi suspensinya agak firm tapi suspensinya mantep lah agak firm tapi mantep lah gitu ya jadi gak limbung tapi aduh jatuh cinta sama lampunya udah-udah sampai sekarang sama bentuknya gitu ya iya andaikan nanti ada mesin yang hybrid nih kan expander udah ada hybridnya di Thailand ya iya iya nanti akan ada hybridnya oke tapi secara bentuknya ini keren sekali oke ini di sini ada 1,2,3,4,5 ada 5 X-Force sisanya X-Force, X-Force biasa Majero Sport sama Triton yang paling sama X-Force juga nah ikut-ikutan bukan ikut-ikutan Itu gara-gara Bung Fitra yang pertama, jadi kelihatan kayak ikut-ikutan X-Force yang warna ini, itu lebih hidup Iya, karena X-Force tenaganya paling kecil di kelas Tapi walaupun paling kecil, ini terbukti reliable mesinnya Iya, emang reliable Lihat Expander, dari 2006 sampai sekarang nggak ada masalah serius sama sekali Iya, jadi kita sama pilihannya di Mitsubishi, diantar Ini interiornya, dashboardnya, kok itu lengkap banget Oh iya, terutama infotainmentnya Sebenarnya ada satu produk lagi, Om, sini Tadinya hampir saya pilih jadi yang saya paling favorit Nggak dijual dong Itu ini, Mitsubishi L100 EV Eh, ini dijual deh Ini tuh kalau nggak salah dijual sebagai mobil komersial gitu Cuman saya nggak tahu pasti ini dijual apa nggak Karena ini pertama kalinya ada mobil komersial seukuran ini Tapi ini beneran dijual Beneran dijual? Beneran dijual Ya, tapi blind van Oh blind van Kita nggak bisa naruh jok di belakang Oh blind van Tapi saya suka Kalau ini dijual, ini mobil favorit saya Listrik Listrik Kecil, compact buat usaha menengah ke bawah gitu ya Usaha yang kecil buat transportasi Nah ini aja buat pos Ini buat pos Indonesia Oke, kita ke boot berikutnya Ini gimana nih, kanan kiri nanti ketuker Nggak Nggak, nggak apa-apa Satu Dua Tiga MG Morris Garage Morris Garage Oke Kita harus milih mana yang paling kita suka di sini Jadi ada mobil yang sudah dijual di sini Ada MG5 GT Ada MG ZS Ada MG ZS EV Ada MG4 EV Dan ada dua ini MG E S EV MG E S EV Nah ini kan aturannya Aturannya itu Kita hanya bisa memilih mobil yang sudah dijual Ini gimana nih aturannya Nah, tapi kita di IMS kali ini Kita perlonggar sedikit Mobil yang belum dijual nggak apa-apa Tapi akan dijual Bukan mobil yang tidak ada kemungkinan untuk dijual sama sekali Mobil Concept Ada Honda E misalnya Oke Jadi kita bisa pilih dari semua mobil ini mana yang paling favorit Berarti Maxus 9 boleh? Boleh Karena kan akan dijual juga Karena kami Tahu ada Maxus 9 Tahu Tahu ada Maxus 9 Dan sebenarnya pengen memilih itu untuk paling disukai Tapi Tapi Belum keluar harganya Jadi kami nggak tahu Seberapa worth it mobil itu Oke Nah, untuk di boot MG ini Yang paling kami suka Adalah MG4 EV MG4 EV Ini mungkin EV yang paling murahnya MG Sudah lama Keluarnya Terus bentuknya cenderung Biasa aja Biasa Dalamnya juga biasa aja Nyetirnya enak Tenaganya kencang Tenaganya kencang Range-nya jauh Range-nya jauh Pokoknya handlingnya enak Nyetir ini tuh enak Bisa dinikmati sekali Dan Harganya hanya 433 juta Iya Itu harganya hanya 433 juta Iya Nggak tahu EV yang paling Worth it Apakah ini Apakah yang satu lagi nanti? Satu lagi itu yang mana? BYD SEAL BYD SEAL beda kelas Ya nggak Worth it, bicara worth it loh Ya worth it Kalau worth it BYD SEAL worth it Tapi kita nggak punya 700 juta Ya jadi Nggak kebeli juga Ya nggak makanya lebih worth it mana Ya itulah Oke Om Mobi memilih MG4 EV MG4 EV Kalau saya dari semua ini Saya sih jelas Ini emang Ini lucu ya Kalau misalnya dijual Ini jadi estate Full EV pertama Ini akan dijual nih Akan dijual Akan dijual Akan dijual Tapi bentuknya saya nggak begitu suka Terus terang emang favorit saya yang ini Max Walaupun Sebelumnya hanya Maxus Sekarang ada MG Maxus Ada MG Maxus Ada MG Maxus nya Tapi ini futuristik sekali Ini mobil Alphard wannabe Alphard wannabe? I know Tapi Alphard Masih ada lagi sih Alphard Udah lebih lagi Tapi ini Alphard belum ada listriknya kan Terus ini agak aneh nggak sih ngeliat ini kapesin Kayak Alphard tapi kayak kapesin gitu loh Ada engine hoodnya Makanya unik Dia unik Dia unik Dia dalamnya lega Mungkin duduknya tidak senyaman Alphard Ini tempat duduknya walaupun keliatannya nyaman Tapi lebih keras Tapi kalau dia masuk Kalau nanti dia dijual Ini bener-bener Full EV MPV Iya Di Indonesia ini bener-bener butuh yang namanya MPV Bentuknya saya suka Dan bentuknya saya suka Walaupun ini ada moncongnya gini Iya 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 Jadi unik bentuknya Itu mobil favorit saya di boot MG Oke Bisa ke boot berikutnya Satu Cepat Satu, dua, tiga Suzuki Berasa di pinggir pantai om Ada suara Itu beneran suara sakan-akan pantai itu Ini mas sir beneran ya Coba om incip om Sir beneran Gak kayak suara pantai sih Jimny baru saja Iya dia baru saja mengeluarkan ini Jimny 5 door Long wheel base Iya Menarik sekali Iya tapi apakah ini menjadi favorit kami di boot Suzuki? Belum tahu Sekarang giliran saya ya favoritnya Oke Oke Mobil paling favorit saya di boot Suzuki Adalah Suzuki Grand Vitara Grand Vitara Pertama-tama ketemu mobil ini Saya kecewa Kenapa Vitara jadi seolah-olah turun Jadi basisnya front wheel drive? Iya basis front wheel drive Ukurannya lebih kecil gitu ya Kayak downgrade dari Vitara sebelumnya Tapi Saya udah bawa mobil ini Waktu itu kita ke Lampung Kita survei Proyek Bilang clearance-nya memadai Bawanya enak Dan konsumsi bahan bakarnya yang gila-gilaan iritnya Jadi ini mobil Ini mobil favorit saya Ini mobil enak Dan super Super Hemat Iya walaupun hybridnya ini hanya Mild hybrid ya Mild hybrid Sebel kita memang hybrid Bukan hybrid Cuma Tapi hemat sekali Jakarta Lampung Muter-muter di Lampung Lewat jalan rusak semua Lewat jalan rusak semua Segala macam Sampai Jakarta lagi Gak ngisi bensin Iya Sampai 700 kg lebih 700 kg lebih Jadi mobil ini pertama kali mungkin saya gak suka Tapi begitu udah nyoba sendiri Udah jalan Ini Menjadi mobil paling favorit saya Di boot Suzuki Oke Sekarang gilaan kami Mana yang kami sukai disini Ketebak 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 Jimny 5 pintu Ini velgnya gak merah lho Nanti bisa dimerahin Gampang Jadi Jimny Itu kelemahannya adalah Kurang praktis Ini yang 3 pintu ya Ke belakangnya susah Ngangkut barang gak bisa banyak Ini adalah solusinya Jadi Long wheelbase Mesinnya sama Mesinnya sama Tenaganya kecil Gak ada masalah dengan mesinnya Ada masalah dengan tenaganya Tapi kalau kami ada solusinya Turbo Ya gak semua di turboan Turbo oke tenaganya makin besar Konsumsi bahan bakar makin boros Reliability makin berkurang Daya tahan makin berkurang Iya Terus Karena dia bertambah Wheelbase-nya 340mm Satu bertambah berat Jadi akselerasinya akan lebih pelan Kemudian break over anglenya Ya Semakin kecil Pakai lift kit Ya Pakai lift kit makin gak stabil Enggak buat ngebuter Enggak bisa ngebuter Jimny itu originalnya 3 pintu Jimny originalnya 3 pintu Tapi Ini tuh Jimny yang lebih berguna Buat keluarga Kalau berguna pakai mobil yang lain aja Jimny Itu mobil hobi Kalau mobil cuma jatahnya cuma satu Ini tuh jadi kayak mini G-Class Tapi bukan G-Class Kalau mobil jatahnya cuma satu Buat sehari-hari sama buat main-main off-road Apa? Ini lebih cocok Ya memang Leather frame Ini 4WD Ini Jimny yang bisa jadi mobil pertama emang Iya Ini leather frame 4WD paling murah di Indonesia Yang 4WD ya Iya 4WD paling murah di Indonesia Udah gitu keren pula bentuknya Ini kita ya Tadinya Kami pikir Ngeliat Jimny Dari 3 pintu jadi 5 pintu yang panjang itu Agak-agak aneh Tadinya pikir gitu Ternyata Keren Bagus bentuknya bagus Sama kayak dulu Jeep Jeep JK Jadi long wheelbase gitu Cuma ya Karena buat saya Terjadi Pertambahan berat Penurunan performa sedikit Gitu ya Dan Itu semua bikin Saya favoritnya tetap Grand Vitara Kalau disuruh beli mobil di Good Suzuki ini Om mobil ini Iya Oke Jadi kepikiran yang 3 pintu ganti yang 5 pintu Cuma yang 3 pintu itu udah pintar nyari duit Gitu Pintar nyari duit Kan champion Ya Allah Champion hoki aja Champion gak hoki Champion karena hoki Skill Kita pindah ke boot berikutnya Satu Dua Tiga Daihatsu Sahabat Salah satu pabrikan mobil terbesar di Indonesia Dengan boot Salah satu yang terkecil di IMS Di IMS Ya tapi Wajar Kenapa? Karena gak ada mobil baru dia Gak ada mobil baru Hanya existing produk Dan Dari existing produk ini Kami akan memilih mobil mana yang paling kami suka Oke Sekarang giliran Om mobil lu Oke Halo Halo Yang paling kami suka di boot ini Adalah Aila Kok Aila Sebenernya Sebenernya gini sih Sebenernya bukan Ya deh Aila deh Kenapa? Karena itu Karena romantika Memori masa lalu Bukan Bukan Dia tuh kalo dimodifikasi Sedemikian rupa Kalo dimodifikasi Ini kan gak dimodifikasi Ini Enak sekali di track Mandalika Itu Agia Agia Yang di Mandalika Dan itu GR Ada perbedaan direksi Tapi secara teknis sama Tapi secara teknis ada mobil yang sama Jadi dia ada Romantika masa lalu ya Pertama dia punya Aila Turbo Terus abis itu Kesenengan track dia di Mandalika Jadi Enak banget Bentuknya Sih ganteng dibandingin sebelumnya Iya Iya sih Tapi tetep ini bukan mobil paling favorit saya Karena bukan ini mobil yang saya beli Kalo saya harus beli Satu mobil dari Boot Daihatsu ini Oke Mobil favorit saya di Boot Daihatsu adalah Rocky Ini mobil ikonik di Jepang Sangat laris di Jepang Dia satu basis dengan Toyota Race Dia irit Dia enak Dia fleksibel Ini mobil Biasa aja Harganya juga Harganya juga Iya normal lah Di 200an Enggak lah Aila lah Enggak lah Daripada Aila pasti Mending ini Nah anda juga bisa Tentukan mobil favorit anda di masing-masing Boot Di MS Silahkan komentar di bawah Silahkan ikut memilih juga Nah kalo mau liat mana yang tidak kami sukai Silahkan buka channel Om Mobi Itu videonya di channel Om Mobi Iya Oke sekarang kita ke Boot berikutnya Hampir mau loncat duluan Satu Dua Kok hilang? Telat lagi loncatnya Tuh kan harus berdua Gak bisa lagi Sempatan ngobrol sama cewe-cewe Sempatan ngobrol sama cewe-cewe Hahaha Saya melenceng dikit Pasti Om Mobi bingung Sekarang Saya ke Boot yang mobilnya paling eksotis disini Lihat ini ada Lamborghini Aventador Roadster 50 Anniversario yang sudah dimodifikasi oleh Liberty Walk Keren sekali saya sudah pernah bikin video yang tentang gini Kemudian juga ada Porsche 911 GT3 RS Dan mobil-mobil eksotis ini ada di booth Pit Stop Automotive Jakarta Kalau misalnya anda tahu sebelumnya itu ada yang namanya Evans Workshop Tempat untuk melakukan perawatan, perbaikan mobil-mobil eksotis anda, mobil-mobil CBU anda yang spesial Nah sekarang Evans Workshop berubah menjadi Pit Stop Automotive Jakarta dengan tempat yang lebih proper layanan yang lebih banyak networking yang lebih bagus bahkan Mekanik dan kepala mekaniknya itu juga ada beberapa yang didatangkan langsung dari Eropa untuk bisa menangani mobil-mobil spesial seperti ini Nah apa saja layarannya? Satu, bisa untuk maintenance Maintenance sesuai dengan buku servis jika anda beli mobil spesial seperti ini Kemudian juga bisa melakukan reparasi termasuk pembelian spare parts Karena networking mereka itu seluruh dunia Mereka punya network ke pabrikan-pabrikan mobil yang spesial Bahkan sampai pagani, kunik, sek Anda bisa rawat, Anda bisa maintain dan Anda bisa perbaiki di sana Kemudian Pit Stop Automotive ini juga memiliki fasilitas untuk coding, kemudian fasilitas untuk update software mobil-mobil seperti ini Bahkan ketika anda beli mobil seperti ini kan ada warantinya Warantinya juga bisa diklaim di Pit Stop Automotive Jakarta kalau misalnya anda melakukan pembelian mobilnya dari Evans Motor Kemudian juga ada layanan yang spesial yaitu car storage Jadi karena tempatnya sangat besar dan sangat megah Anda bisa memanfaatkan layanan car storage ini misalnya anda mau pergi keluar kota dalam waktu yang lama Atau di rumah anda kurang layak untuk menyimpan mobil-mobil spesial ini Anda bisa manfaatkan fasilitas car storage dengan tempat yang spesial Mobil dipanasin tiap hari, dijaga kebersihannya dan selalu di maintain Bahkan mobilnya juga selalu disorot dengan CCTV yang bisa anda awasi langsung dari rumah Selain itu juga di Pit Stop Automotive Jakarta ini ada layanan detailing dan PPF Yang jelas Pit Stop Automotive Jakarta ini Ini benar-benar one stop solution bagi anda yang memiliki mobil-mobil spesial seperti ini Bahkan kalau misalnya anda ada yang agak tua gitu ya mobilnya Anda juga bisa melakukan restorasi disini yaitu Karena networking untuk spare partnya luar biasa luas di Pit Stop Automotive Jakarta ini Nah bukan hanya memajang mobil-mobil eksotis ini dan layanannya Tapi di IIMS 2024 Bus Pit Stop Automotive Jakarta ini bisa anda manfaatkan untuk yang pertama Melakukan konsultasi gratis dengan mekanik dari Eropa langsung Ada Mr. Thomas ada Mr. Darren yang setiap hari akan datang ke pameran Anda bisa melakukan konsultasi secara gratis Kalau misalnya mobil anda baik mobil eksotis maupun mobil biasa anda ada masalah Karena sebenarnya Pit Stop Automotive ini selain mobil-mobil eksotis ini Kalau anda mau bawa mobil kesayangan anda yang lainnya bisa-bisa saja Dan kemudian di IIMS 2024 ini anda bisa mendapatkan penawaran menarik dan merchandise Yang menarik ada dari Brembo ada dari VUX dengan bermain Spinwheel ini Nah itu dia sekilas tentang Pit Stop Automotive Jakarta ini Jadi senang sekali tempat seperti ini akhirnya hadir di Jakarta yang menghadirkan one stop solution bagi anda pemilik mobil-mobil yang spesial seperti ini Untuk info lebih lanjut anda bisa follow instagram mereka di pitstopautomotif.official atau hubungi WhatsApp number berikut ini Nah sekarang kita langsung ketemu Om Mobi lagi Satu, dua, ti Ha! Balik lagi ke Daihatsu Loh Om Mobi mana ya? Astaga Iya Terus kamu lahir di sini? Kerja ayo kerja Kerja Malah nanya tahun lahirnya segala Maafin ya Mbak Enggak pengen tahu umurnya deket anak-anak atau nggak Ya Allah mau dijadiin menantu Wat-waklah di Makin tua makin jadi Oke Maaf ya Tadi saya melenceng dikit Tahu dihilang duluan Heran Oke kita pindah ke bus selanjutnya Satu Dua Tiga Mini Susah nih Yang semakin membesar Mini udah nggak Mini lagi Mini hanya sekedar nama aja sekarang Oke mana yang paling Lengkap ya di sini ada Mini 5 Door Ada Mini 3 Door Ada Mini Electric Ada Countryman Ada Clubman Ada Cabrio Huh Mini itu mobil yang keren semuanya Memilih yang disukai gampang Gampang Yang tidak disukai nanti susah Mobil yang paling saya favorit di boot Mini di IMS 2024 Adalah ini Mini Clubman Final Edition Satu Saya paling suka bentuknya Clubman Dua Dia dilengkapi dengan mesin yang S Artinya yang 2000 cc turbo 192 HP Dan ini adalah Final Edition Edisi terakhir Karena Clubman tidak akan dibuat lagi Kenapa nggak dibuat lagi sih? Sedih tuh nggak? Itu masalahnya Kenapa ya? Dan ini limited Cuma 1.969 unit di dunia Indonesia cuma dapat 50 Pada saat hari pertama IMS tinggal sisa 7 43 Sudah ludes Ini gini ya Kalau kami bisa beli sih Kami beli Gini Dan harganya juga reasonable Nggak yang langsung gila-gila Berapa freezer ya? 1.05 miliar Iya, 15 kali Wagon Mini Wagon ini Terakhir selesai Aduh terakhir Sedih Padahal kenapa ya di stop ini ya? Dari semua Mini Dulu ada pacemen Ada itu Mini-Mini aneh-aneh itu di stop Ini Karena mungkin penjualannya tidak sebanyak yang lain ya Atau mereka udah mau shifting ke elektrik Kenapa nggak bikin versi elektriknya? Kenapa nggak bikin versi elektriknya? Nggak Iya Udah pabriknya Ini mobil paling bikin jatuh cinta nih Tinggal 7 unit Iya Saat video ini di shooting Dan mobil favorit Atau mobil di sini saya yakin juga pasti ini Sebenernya Cuma biar nggak sama Kok biar nggak sama? Ya abis sama Mini elektrik Rangenya pendek sekali Tapi Untuk di dalam kota sangat cukup Walaupun tiap hari nge-charge Dan-dan Harganya Coba panggil Mbak-Mbaknya Iya Ini berapa harganya? Ini gini Semarang Nyanyanya tuh jangan kayak gitu loh Oh iya Mbak saya tertarik mobil ini Harus ada ahlak gitu Mbak Berapa harganya? Sama aja Ini berapa harganya? Oh mobil tadi nanya Berapa harganya? Gitu Bedanya apa? Kalimatnya sama yang dipakai Boleh konsumen-konsumen Tapi harus ramah dong Berapa harganya? Mbak Harganya berapa? Nah gitu Itu genit Itu genit Ya nggak kayak gitu Gitu Untuk mini-elektrik ini harganya Harus bersemangat Harus ada nadanya gitu Jadi orang'' Oke Nanti kalau Anda ke Ini tanya Tess ya Kalau ke IMS Tanya dia Sama nggak jawabannya ke Andin Tanya harganya berapa nanti jawabannya akan Mini elektrik ini Ah itu harga ya Atau mungkin karena ada kamera ya Oke jadi 1 kosong 1 kosong 4,6 On the road On the road Oke kalau mini yang 3 door yang S Ini berapa? Ini nikah masih 2,3 Kalau mini 3 door yang S 3 door yang S Jadi dia 1,944 juta Mirip banget nggak? Iya Kedeketan Cuma 2 juta bisa Padahal ini elektrik Iya padahal kita tahu biasanya elektrik itu Pasti biasanya lebih mahal daripada versi biasanya Ini 0,100 nya 7 detikan juga loh Dan lebih fun Dia torsinya instan Instan Cuma memang range-nya yang terbatas Tapi yang mini Siapa pakai mini buat keluar kota? Ya ada sih kita kadang-kadang gilanya keluar Iya sih Tapi orang yang normal sih Biasanya nggak akan pakai mini keluar kota Nggak akan Makasih Mbak Makasih Kita pindah ke boot berikutnya Dimana nih? Saya di kanan, di kiri Nanti ketukar-tukar Dah konsisten aja di sini Satu Dua Enggak BMW 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 Ini gampang nih Di video ini nih Gampang milihnya Ya karena yang paling disuka Bukan yang paling tidak disukai Iya Susah sekali kok kalian tidak disukai itu Oke sekarang ini giliran om mobil duluan ya Tetap konsisten Kepengen ini literally Bener-bener Bener-bener kepengen I7 Kenapa? Ini proper Suspensinya Enak sekali suspensinya Memang belum pernah nyoba sih di Indonesia Iya sih juga belum pernah nyoba Belum pernah nyoba Malah kita nyoba di Amerika Cuman masalahnya mobil ini adalah Dia platformnya bukan full elektrik Dia masih sharing platform Samanya dengan mesin combustible Betul Cuma didesain untuk sharing Beda nih Didesain untuk sharing Tidak didesain untuk full dedicated Iya Jadi itu yang masih mengganjel Ini mobil secara kualitas Lebih bagus Lebih Lebih mewah Dari bandingin Ini apa S kelas Pintunya buka sendiri ya Bisa buka sendiri Kan gila mobil bisa begini Itu loh Belum Itu kurang maksimal aja kali Kan nutup nih Oke Ya udah Tuh udah rapat Nggak jauh-jauh Tuh Oh iya bisa I7 Udah deh favorit Cuman sayangnya kalo beli mobil ini Harus pake driver Ya harus pake driver Drivernya kerja Jadi Advonsor Karena ini Asisten Mobil favorit saya Di booth BMW Saya biasa pilih I7 Cuman ada yang lebih menarik perhatian saya sekarang IXX Drive 50 Beda harganya Itu karena Sudah dibeli Baru beli IX yang 40 Keluar 50 Dia ganti yang 50 Coba Makanya Saya sampe bela-belain Untung kejual tuh yang 40 Saya bela-belain nambah Karena satu selisihnya Saya ga terlalu jauh Berapa harganya ini? 2,7 Oke Tenaganya kalo yang 40 322 HP Yang ini 523 HP Ya udah pertama kali nyoba IX Sebenernya kami pertama kali nyoba Itu yang 50 Terus Bukan cuma masalah mesin dan Baterainya gede 100kWh Dia pake 4W steering Dia udah 4W steering Udah 4W steering Dan dia pake air suspension Jadi jauh lebih nyaman Manafernya lebih baik Harganya bedanya Harganya bedanya Harganya bedanya sekitar 300an 300an Iya Masuk akal Makanya kan masuk akal Makanya Dan ini IX Diantara semua mobil elektrik Yang ada di BMW ini Dia satu-satunya Yang platformnya memang dedicated Untuk full electric Sebentar Mau coba joknya Sudah bener-bener liat nih mobil Gak bisa Gak bisa apa Oh joknya bukan Gak siang itu ya Tetep joknya yang lama Bukan Eh bentar 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 Tutupnya gini Tapi gak bisa gitu Muka gitu loh Ya gak perlu Kerenan itu Nih 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 Satu lagi yang lebih keren Daripada BMW i7 Karbon Iya Shellnya karbon Bodinya iya Udah tau Frameless Frameless iya Ini mobil favorit saya Bukan berarti ini mobil gak enak Kamu milih itu Karena itu lebih enak Dan saya buktikan Saya beli ini Karena emang ini yang paling favorit Dari semua BMW yang Nanti kalo udah capek Jadikan influencer Bilang ya Bisa bawain mobil Kemana-mana Nyetirin Mahal banget Nanti loh Mahal banget Ini ketuker loh Kita pindah tepat Satu Dua Subaru 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 tuh imut nih Subaru Seneng deh Subaru balik lagi ke Indonesia Dan secara konsisten Ikut pameran-pameran otomotif terus Terlalu ada Walaupun space-nya gak terlalu gede Tapi line up-nya Lengkap Dari mulai WRX Sedan WRX Wagon Cross track Dan biasanya kalo ketemu temen Ngajak kerasnya pasti mampir ke Subaru Iya Dan Subaru tuh apa ya Diantara merk Jepang lain Dia tuh seperti ada Sport pedigree-nya ya Sport pedigree Ya gini Ada culture-nya Ada culture-nya ya Subaru tuh ada bedanya Ada bedanya Oke Dari semua Subaru yang Dipamerkan Di IMS 2024 Favorit Saya duluan dong Tadi kan Omobi Iya dong Yang BMW kan seri 7 duluan Omobi Oh iya Oke Mobil yang Saya paling favorit Di Boot Subaru Oh Uh Ini WRX Sedan Manual pula Tapi warnanya Saya gak suka Yang paling saya favorit Di boot Subaru Adalah ini Subaru BRZ model year 2024 dia sudah pakai rem Brembo bedanya cuma remnya doang cuman perbedaannya nggak terlalu besar tapi ini matching banget World Rally Blue sama warna gold atau copper seperti itu depan belakang apa lagi bedanya? bedanya apa lagi? yang satu lagi nggak terlalu berguna ada eyesight buat yang manual tapi ini BRZ warnanya keren dan makanya Subaru WRX Wagen kami warna ini dibilang keren kan warnanya karena Om Mobi niru-niru Subaru WRX sedan saya yang warnanya kayak gini bukan emang warna Subaru paling cocok itu udah oke keren gilaan kami jadi ternyata walaupun Om Mobi pemilik WRX Wagen bukan WRX Wagen yang paling dia favoritkan di boot Subaru udah pasti iya nomor satu pasti itu ya udah itu dong pilihnya ya iya mah itu enggak itu udah pernah punya oke Outback mesinnya biasa aja loh tenaganya pelan mesinnya pelan dalamnya lega pelan sih mungkin enggak ya biasa aja biasa aja dalamnya lega nyaman sekali ground clearance tinggi ground clearance tinggi dan ada gagahnya ini kayaknya nggak ada pesaingnya deh nggak ada musuh wagon crossover seperti ini iya dan harganya 7,99 misalnya lebih murah dari WRX Wagen ini gayanya keren ada culturenya bisa fungsional juga praktikal ini Outback iya sih favorit sekarang harus Omobi dulu yang memilih produk paling favorit dari Cherry Cherry disini ada Tigo 8 Pro Max oh Pro Max yang lebih gede artinya iya lebih gede layarnya besar layarnya besar yang Pro Max ya iya kadang-kadang kameranya lebih bagus ada Tigo 5X ini belum di launching tapi akan segera dijual mesinnya 1500 cc jadi ini compact SUV kecil ada Omoda 5 EV ada Omoda E5 ada Omoda E5 nah pilihan kami adalah ketebak banget Omoda E5 bentar udah pernah coba belum? sudah coba nya di Jakarta aja apa keluar kota? di Jakarta saja saya udah sampai keluar kota nyoba mobil ini ini ada minusnya memang tapi sisanya positif kencangnya minta ampun saking kencangnya stirnya susah kepegang ada torque stirnya ya? torque stirnya kencang banget tapi cara dia mengeluarkan tenaga dia tuh tidak langsung instan di kaget dijaga kok torsinya begitu lari 60 langsung iya jadi jadi kalau start dari 0 tuh eh pelan 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 lagi kencang 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 iya karena dia front wheel ya front wheel ya dia harus ngejaga biar gak biar gak spin iya sama untuk mempersingkat waktu mobil favorit saya di bus ceri adalah omoda E5 dalemnya itu mewah dalemnya simple futuristis dibawanya enak tenaganya kenceng iya distrik dan walaupun dia basisnya tidak 100% dedicated ya iya tapi gak ini mukanya keren ini adalah omoda yang paling keren mukanya ini adalah omoda yang paling menarik dan harganya di bawah 500 lebih murah daripada BYD itu 3 makanya itu bikin menarik juga susah loh lebih murah dari BYD tuh dengan dengan spek yang mirip dengan cara mereka berhitung oke satu dua tiga finfast pas di lampu lagi jatuhnya kenapa emang? takut pecah kan udah enteng iya finfast ini adalah merk baru dari Vietnam yang pertama kali debut di IMS 2024 memperkenalkan ke publik Indonesia tapi belum semuanya belum dijual semuanya belum dijual cuma memamerin aja ada VF5 VF6 VF7 ada VF E34 itu E34 gak tau kenapa ini angka urutan-urutan atau E34 apa penjelasannya? ada penjelasannya karena itu adalah menurut orang finfast generasi-generasi awal jadi penamaannya beda tapi ada juga yang bilang karena 4 iku itu angka sial jadi ditambahin 34 E34 itu kayak BMW tua coba kita tanya perwakilan finfast yang ada disini oh iya mungkin tau coba siapa? mas sini mas ini udah dijual belum? apanya? finfast finfast udah dijual dijual yang mana yang dijual? VF34 hanya E34 yang dijual? VF5 sama 5 5 harganya berapa? kalau 5, 235 ini berarti udah bisa dipesan? sudah belum ada harga harga sudah keluar juga harganya 235 kalau yang E34? 285 285 kalau yang 5 VF6 VF7 belum dijual? belum oh jadi baru yang 5 sama E34 betul saya mau nanya ada VF5 ada VF6 VF7 kenapa yang ini namanya VF E34 kenapa beda sendiri namanya? nah kan lebih susah kita ngafalinnya itu kenapa? mungkin dari perbedaannya VF6 oh 5, 6, 7 juga beda tapi namanya VF5 VF6 kenapa yang ini ada 2 angka dan ada huruf E kecil depannya? karena 4 nya gak ada ini semuanya elektrik ya? iya elektrik oke 225, 280 oke berarti udah bisa pesen resmi dijual? resmi apa gak resmi? kalau saya pesen sekarang kapan dapetnya? dapet di April awal jamin ya April awal dapetannya udah ada berapa dealership? untuk dealer kalau yang ini kan sudah memilih ada yang berapa ini ya ada dari GSU terus juga dari jadi udah ada beberapa yang beroperasi oh iya siap oke terima kasih mas udah dijual udah dijual tapi yang dijual hanya 2 VF5 VF5 sama E34 tapi kita VF7 sama VF6 juga kayaknya mungkin akan dijual kita bisa pilih sebagai yang paling favorit iya tadi sebelum ini Om Mobi yang pilih mobil favoritnya sekarang saya favorit saya dari VF5 iya gak tau saya suka banget lihat yang ini iya ini ini bentuknya ini bentuknya VF5 VF7 ini lebih ganteng daripada yang lain-lain ini bentuknya tuh futuristis mukanya tuh lho? ada ke tesla teslaannya disini buka pintunya tenaganya ada yang 350 HP torsinya bahkan sampai 500 Nm 0100 nya 5,8 detik bentuknya tuh ada keren nolten nolten bentuknya tuh keren oke kami setuju juga ini favoritnya kan? iya tapi karena diantara semua ini yang paling ganteng iya ini yang paling ganteng sisanya gak tau belum masuk ke dalam mobilnya iya kalau tapi kalau VF5 atau VF E34 ya saya pilih E34 kalau yang udah dijual ya lebih maaf karena lebih tidak terlihat entry level karena ini nya panjang iya namanya karena namanya panjang iya, pindah yuk yuk, pindah kebud lain satu eh, tapi VINVAS itu memang harus kencang loh mobilnya iya, karena tapi, karena kalau pelan dia jadi VIN slow satu, dua, tiga Hyundai 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 karena nggak perlu kayak Hyundai 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 oke, disini lengkap sekali mereka dari IONIQ 5, IONIQ 6 kemudian Dastaria, Tantave, Palisade konsep car nggak boleh dipilih ini cikal bakal IONIQ 7, Om padahal, nih kenapa? nih, ini cikal bakalnya IONIQ 7 yang nanti satu basis sama Kia EV9 makanya Kia EV9 ini udah kita bawa-bawa sampai Bali ini masih konsep-konsep aja gimana? iya, karena globalnya juga belum launching kenapa lama? nah, disini juga ada IONIQ 5 Batik jadi ini tadinya cuma dipajang, cuma dibuat satu terus sekarang dijual, lihat, ini sampai ke lampu-lampunya Batik loh oh, beda ya, bukan Pixel lagi itu ya? iya oh, tadinya garis-garis? iya, tadinya garis-garis nah, ini dijual 60 unit 60 unit aja? harganya gimana? mustinya ya nah, itu ada Kona baru? ada Kona baru yang akan segera dijual di Indonesia juga tapi belum tahu kapan, itu udah bisa kita pilih? tahun ini mustinya bisa kita pilih oke oke, kita pilih sekarang, oh, mobil dulu artinya mobil yang paling favorit di boot ini, makanya tadi lainnya bisa dipilih apa enggak tetap-tap aja speknya di bawah IONIQ 5 iya, ini Pak lihat iya kan IONIQ 5, coba masuk-masuk gang deh aduh, nggak enak banget ini, aduh, enak banget iya sih ukurannya, size-nya nyetir sendiri, enak kalau saya, mobil favorit saya ayo ini ganteng sih ini ganteng gitu ya ganteng, velg-nya bagus dan nggak tahu harganya juga mungkin bisa disenap dulu karena akan di launching di apa, akan dirakit di Indonesia juga cuma nggak tahu kenapa kok saya seneng yang batik yang batik ya kenapa? karena ini mobil batik pertama yang dijual secara umum walaupun dijual secara limited ya tapi batik bukan batik tulis ya bukan, batik kan ada macam-macam jadi ini ini adalah mobil elektrik pertama yang dirakit di Indonesia dijual dengan livery yang Indonesia sekali dan tidak hanya livery luar tapi dalam walaupun saya juga bingung kalau misalnya sampai nyerempet siapa yang bisa benerin ya pasti mereka bisa benerin pasti udah tinggal, jalan-jalan ganti pintu kali kalau kena ini saya seneng aja konsepnya walaupun mungkin saya bukan penyuka seni gitu ya tapi serang aja soalnya limited ya velgnya juga warnanya coklat velgnya sampai ke lampunya itu loh itu juga dibikin batik jadi seneng gitu loh jenisnya bikin yang seperti ini buat pasar Indonesia ya oke oke sekarang kita ke build berikutnya 1 2 3 BYD ini lagi hype sekali build your dreams ya ini reels di instagram otomobi nge-shoot harga BYD layar itu view nya jutaan iya iya karena orang penasaran dan memang harganya ada yang mengejutkan ada juga yang ada yang biasa aja malah biasa aja oke sekarang kita harus memilih yang paling favorit disini tadi sebelumnya di hyundai siapa yang paling favorit ya yang duluan ya oh mobil duluan tadi iya sekarang mobil driver sekarang saya duluan mobil yang saya paling ini belum bisa dipilih ya denza D9 belum bisa dipilih ya karena ini belum ada kepastian mau dijual apa enggak oke walaupun ini kalau dijual ini masih keren sekali bisa laku oke BYD yang saya paling favorit adalah jelas ini seal yang performance 0.103.8 detik tenaga di 500 hp-an tau nggak harganya 719 juta rupiah iya ini pecah harganya gitu jadi kapan lagi dengan 700 jutaan rupiah anda punya mobil 500 hp 0.100 tidak sampai 4 detik iya jadi kan lagi ngetes ini kebetulan iya gimana rasanya emang kayak tesla gitu iya tamparan nggak se instan tesla tapi cukup instan dia 32 kan cukup instan cukup instan cukup instan cuma ada beberapa kelemahan ini kan 3,5 detik nih 3,8 eh 3,8 detik bannya kalau disuruh belok sedikit dia lose grip ah dia bannya bukan ban yang performa tinggi ya bukan ban performa tinggi memang nggak nggak spin sih pada saat-saat tapi begitu ada belokan kita kagetin dia lepas grip jadi secara kedinamisan belum sampai belum sampai belum setara dengan performanya gara-gara pilihan bannya oke stasisnya gimana? stirnya feelnya kurang direct kurang direct untuk tenaga segini besar terus ground clearance ya pendeknya minta ampun yuk lihat kolom iya pendek banget jadi gampang mentok gampang mentok hmm terus nyopot pasang atepnya puzzle ha 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 tapi di luar kelemahan-kelemahan itu tetap pilihan kami juga sama ini juga 719 juta 700 juta di otomopil 500 hp kapan lagi bodo amat ground clearance pendek bodo amat atepnya pasangnya susah bodo amat ini kan belakang luas loh iya joknya cukup nyaman iya belakang luas well equipped juga well equipped dan ini lebarnya tidak se-intimidating any 5 oh iya dia sedikit lebih ramping ya lebih ramping gak intimidating lebarnya gak segede Tesla Model S juga antara Model S dan Model 3 ya ukurannya ya ini Model 3 Model 3 ya? ini bener-bener direct competition Model 3 tapi kayaknya lebih gede dari Model 3 dikit deh gak hampir sama persis hampir sama ya ya udah oke itu mobil favor kita di BYD BYD seal yang performance ini kalo kita ngomongin yang lain ya ada Ato 3 sama Dolphin harganya juga menarik tapi gak mengagetkan ini yang mengagetkan ini yang mengagetkan luar biasa oke kita pindah ke boot berikutnya ya 1 2 3 1 2 3 wooling wooling dan di wooling ini ada yang baru hebat ya ini wooling itu dari dulu masih baru suka di celah-celah bantal wooling iya mesinnya pitek iya pitek itu pertama kali keluar begitu sekarang jadi satu kekuatan yang bagus di era mobil listrik ini dan strateginya bagus sekali mereka ngeluarin mobil listrik pertama kali adalah RIP dengan huruf A habis itu bingo habis itu bingo dengan huruf B dan terakhir mereka juga menggunakan cloud cloud baru aja di IMS ini tapi belum dijual tapi akan dijual akan dijual ini bisa kita pilih apa gak? bisa oke oke mobil favorit siapa duluan? sekarang mustinya kami duluan oh mobil duluan ya mobil favorit ya Om Mobi dan saya pasti sama udah jelas udah jelas ada Cloud TV hai Regina bentuknya original menarik dalamnya lega nyaman bentuknya emang ada anehnya dikir sih cuma proporsinya tuh enak seluruhan mobilnya dalamnya itu empuk sekali dan dalamnya itu sangat minimalis dan futuristis dalamnya legroomnya lega sekali leganya tuh mirip IONIQ 5 loh iya ini nih kami bilang adalah karya terbaiknya wuling iya harus begitu memang nanti yang D mungkin lebih bagus lagi iya tapi saat ini karya terbaiknya wuling dia akan di CKD di Indonesia dia akan punya eh range itu bahkan yang top range nya itu bisa di atas 500 km 500 km terus dia akan diluncurkan di Indonesia di kuartal kedua jadi mungkin di gias anda bisa mesen ini mesen ini mungkin ya ya baru ambil bingung oke sekarang kita ke boot berikutnya ini udah ketebak banget kalo di bullying ini oke kita loncat eh eh 1 2 2 3 Honda Honda the power of dreams mimpi mulu iya dari tadi build your dream ini power of dreams oke kita akan memilih mobil yang kita suka ini ada ini tadi di wuling omobi duluan yang pilih iya N7X edition ini apa sih N7X edition jadi ini yang satu-satu mobil baru yang dikeluarin Honda jadi sebenernya ini cuma beda trim-trimnya aja ini BRV iya ini velgnya hitam ini nya hitam aksesoris aksesoris gitu ya dan bisa di retrofit ke Honda BRV biasa juga oh gitu dan dia ada warna yang ini yang baru kaki kaki sama kayak warna SRV iya itu pertama kalinya muncul di BRV di N7X edition oke oke nah mobil favorit saya di Honda saya dari tadi cari Civic Type R tidak ada di sini tidak dipanjang tidak, tidak ada apa yang dipanjang nanti habis lagi karena Type R itu habis dan orang juga harus menunggu kuotanya sangat sedikit jadi mungkin mereka tidak pajang di sini untuk menghindari membludaknya pesanan gitu ya apalagi nih apa apa-apa yang dipilih nah mobil yang paling favorit di boot Honda itu adalah ini Honda Accord iya, babe-babe gak tau ya dari dulu tuh selalu suka Honda Accord babe-babe dan Honda Accord yang baru ini bentuknya itu keren dan pertama kalinya pakai mesin hybrid babe-babe harganya Rp 5,95 lagi eh Rp 5,95 lagi Rp 5,95 lagi kebalik harganya mahal banget ya karena nambah dikit lagi dapet Lexus ES300 Hybrid iya yang lebih mewah semuanya tapi gak tau saya suka saya suka gayanya ini mobil bentuknya ke kupe-kupean emang kalau babe-babe punya selera tuh begitu ya dan ini diantara Honda yang lain ini yang paling menarik pengen gitu rasanya oke sekarang gilaan kami ah sok muda sok anak muda emang anak muda begini selera ke kanak-kanakan no 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 anak muda sebenernya mau milih Accord juga tapi gengsi kalau sama oke nah ini lebih murah daripada Type R iya memang iya kalau ini lebih mahal dari Type R siapa yang beli ini dapet mobil otomatik lebih nyaman ini enak loh platform barunya tapi mesinnya masih mesin old school masih turbo tapi tenaganya masih cukup enak tenaganya masih oke iya ini mobilnya enak di stirnya tapi satu dia bukan yang paling hemat dia bukan Honda yang paling lega iya definitely jauh kencangnya sama Type R iya cuma ini enak dipakainya buat hari-hari tapi ganteng sih dan memang harganya agak nyebelin juga sih 616 tapi ya udah tapi masih jauh di bawah Accord sih ya Accord kan mobil mewah eh mobil babe-babe ini kan anaknya babe-babe dan ini juga katanya barangnya susah loh masa? Civic susah? kayaknya masih susah mana? ada salesnya nggak di sini? buat kita tanyain bisa datang berapa lama kalau kita pesen Civic dapetnya kapan? dapetnya kapan? kalau untuk Nik 2023 langsung ready tapi kalau untuk Nik 2024 sekitar 1 bulan hingga 2 bulan 1 bulan hingga 2 bulan nggak 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 artinya nggak terlalu yang susah unitnya apa? yang susah saat ini Accord Type R? Type R juga sama susah nggak nyetok sih dia iya selektif untuk type R berapa lama dapetnya kira-kira? di 6 bulan hingga 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun? 6 bulan sampai 1 tahun tergantung juga ready stock di dealer mana yang mau type R warna merah cepat bisa hubungi saya mau dijual? nggak 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 bercanda bercanda goreng langsung jual berapa? 1,5? nggak 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 bukan untuk digoreng bukan untuk dijual 1,7 miliar? boleh 1,2,3 Toyota Toyota hahahaha coba duluan saya dulu eh tadi saya duluan di Honda oke oh mobil duluan mobil yang paling favorit ini ada Vellfire baru ganteng banget ganteng dalamnya juga bagus sekali ada GR Corolla yang kita berapa kali lihat juga ada ada Hilux Rangga ada Hilux Rangga dalamnya bisa dilihat mobil beneran ternyata mobil beneran kiranya cuma konsep-konsep aja ya udah dipilih sekarang mobil yang paling favorit ibu Toyota adalah ditanya dulu ini tuh udah bisa dipesan belum? itu Rangga bisa dipesan? Rangga untuk Rangga sendiri itu kalau sekarang untuk pesanan itu belum bisa oh belum bisa kalau ini sih harganya juga belum ada harganya nggak ada 200-230 ya dibawahnya single cabin sih Hilux kapan bisa delivery mobilnya? kalau delivery kita belum tahu juga belum tahu belum tahu jadi nanti kalau misalnya mempunyai pesanan itu kita ngisi data delivery ada formulirnya kayak gitu dibuka secara resminya kapan kita belum tahu oke itu yang kami pilih karena? itu mobil komersial tapi? enggak itu lucu mukanya itu menarik jadi kayak kayak kertas putih bisa digambar-gambar gitu loh kita mau bikin mobil tinggi bentuknya kayak Lego ya? bikin kayak Lego lucu jadi bisa mau pengen jualan bubur ayam gitu bisa juga iya hmm enggak mungkin apa? yang udah dipesan paling ini hahaha tahu aja seneng loh begitu lihat Velfire speknya lebih tinggi dari Alphard speknya lebih tinggi harganya beda berapa? harganya beda 100 kira-kira kemudian dalamnya itu speknya mirip dengan yang di Lexus dia pakai executive lounge iya dan dia hanya hybrid only dan bentuknya ganteng ganteng warna apa yang pesan? hitam persis kayak gini nih Toyota tolong jangan lama-lama datengnya lamain lamain alphard lama dijual apa? dijual alphard lama? iya alphard lama akan dijual dan satu mobil lagi juga akan dijual jadi mobil ini masuk satu ada dua mobil apa satu lagi yang dijual? nah tunggu di Prilafrima Fitra oke 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 ada satu boot lagi ada boot boot yang seberang sana sebenernya ini bukan boot APN itu boot dealer tapi group group of brand tapi satu group group of brand oke satu dua tiga dimana ini? hahaha bawa kesini dulu ada panjat tebing eh ini di video disukai dan tidak disukai sama footagenya nih bagian ini kita lomba dulu siapa yang bisa paling cepat nyentuh putih tuh Indonesia Boating Gathering satu dua tiga hati om aduh 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 oke gak mau ngeliat video-video rock climbing itu serem-serem yang di ini loh oke oke satu dua tiga sepatu kayaknya gak siap buat ini udah 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 tua lagi udah tua lagi udah tua lagi gak mau serem serem oke kita langsung pindah serem ke boot berikutnya eh loncat tuh satu dua tiga ini indomobil group indomobil group oooooh ya 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 ada vw nissan audi kia jaguar land rover citroen tapi ini showroom showroom nah karena mereka menyatukan mobil mereka semua ya udah kita tidak per merek tapi mobil yang kami suka dan tidak suka di boot indomobil oke eh bentar entah itu omobie yang milih oke Sekarang mobil yang paling saya suka di sini adalah The Q8 Daripada urus nih lebih murah Alimas Corbex juga keren Defender, I-Pace Mana EV9? Oh iya ada EV9 Ada item Keren item ya Keren ya Tapi kalau mobil paling favorit saya di Buat indah mobil atau lain? Land Rover Defender 1.30 Ini yang 1.30 bukan yang 1.30 Dia panjang, panjangnya itu Selain wheelbase-nya panjang Dia overhang belakangnya itu juga panjang Jadi ini Ini proporsinya agak kurang enak Proporsi memang agak kurang enak Tapi ini yang daya angkutnya paling besar Ini yang paling praktis Dan Dia sudah dilengkapi dengan aksesoris ada tangga Dan warnanya aduh Hitam do Ini bisa di sticker-in warna begini Eh 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 rusak rusak Ini mau nurunin tangganya gitu loh Dah ini mobil paling favorit di booth Jaguar I-Pace juga kenceng ya di depan Cuma harganya aja yang Kenceng, harganya salah Harganya aja yang salah Ini harganya berapa ya? Pengen tau gak sih? Apa? Harganya berapa? 4.7 On atau off? 4.7 Untuk 1.30 ya? Iya Ini hybrid? Enggak Enggak Wah Defender Ada yang hybrid Plug-in hybrid Plug-in hybrid Nggak masuk ya? Oke untuk Omobi Tetap setia dengan satu mobil ini Iya karena dia sudah punya adeknya Ini warna hitam ternyata bagus sekali warna hitamnya Bagi hitamnya juga bagus Halo Apa kabar? Ini Hitam yang ini Spionnya salah Enggak ah Bagusan ini lebih enak dilihatnya Ini baru Keren tuh velgnya hitam-hitam semua Cocok Ini yang paling kami suka sih Oke Sip Kalau gitu Oke Oke jadi itu mobil-mobil yang kami sukai Sekarang kita ke luar dulu yang agak sepi Enggak di luar sih sepi Ya udah kita pindah ke tempat lain dulu Satu Dua Tiga Sebenernya ini yang paling favorit Mau kemana aja Enggak bisa kemana-mana Coba pulang ke rumah Enggak bisa Mau beli juga enggak bisa Parkir juga enggak bisa Ini bagus jadi camper van gitu loh Oke Jadi sekarang kami akan memilih Best of the best Mobil paling favorit dari semua mobil yang ada di Pamen kali ini Apa ya? Terakhir tuh siapa duluan ya? Terakhir itu kita Indomobil Saya duluan yang mobil paling favoritnya Iya Artinya sekarang Om Mobi Oke Mobil yang paling kami favoritkan Digias dari semua boot yang kami kunjungi tadi Adalah BYD Seal Yang performance Katanya terlalu rendah Ground clearance-nya Terlalu rendah Atau punya enggak enak Ini cuma 719 juta Dapat performance kayak begitu Tapi kan 500 HP Dari listrik Kan rasanya tetap enggak sama Sama 500 HP Dari 3,8 detik Udah terwakili Secara soul-nya kan enggak sama Seperti mobil Internal Combust Ya beda Ini kan single gear Cuma yaudah Itu paling pengen saat ini Saya enggak mau pilih yang sama Padahal pengen yang itu Ya itu menarik sih Walaupun secara bentuk biasa aja Rasa berkendaranya juga biasa aja Gitu enggak Kalau saya seru pilih mobil yang paling favorit Dari Di pameran ini Saya pilih Toyota Velfire Bukan karena saya pesennya Tapi karena untuk pertama kalinya Velfire itu lebih tinggi dari Alphard Dalamnya itu Se-exclusif Lexus Tidak semahal Lexus Mesinnya hybrid Dan bentuknya ganteng Indennya kelamaan Iya emang Saya juga belum dapet Kepastian kapan dapetnya Pasti dapet duluan Tau-tau dikirimin Ya jadi begitulah Favorit kami Dari seluruh IMS 2024 Anda juga bisa berpartisipasi Kalau misalnya Anda punya mobil favorit Silahkan sampaikan di Kolom komentar di bawah Jangan lupa Anda klik like Bila mencukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Om Mobi Jika Anda belum Kalau belum nonton Motor driver motomobi Kalau belum nonton yang tidak disukainya Silahkan nonton di channel Om Mobi Iya Langsung tayang Setelah video ini tayang Mobil-mobil yang paling Tidak kami suka Dan tidak favoritkan Di IMS 2024 Jangan lupa tekan tombol Udah follow Instagram kami berdua disini Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton